Hai semua Salam sejahtera Untuk kita semua Sehat selalu Apa yang kita harapkan Semoga segera terwujud Jadi teman-teman sekalian Ini adalah Video perdana saya Yang akan saya upload ke Youtube Dimana saya Akan membawa tema Yaitu Gondrong secara maksimal Jadi ini adalah Proses menuju gondrong saya Untuk menuju Gondrong secara maksimal teman-teman sekalian Ya jadi Pada kesempatan kali ini Saya akan menggondrongkan rambut Supaya gondrong maksimal ya Ya enggak maksimal juga sih Saya targetkan Panjangnya Sebahu Karena perawatan rambut gondrong Saya sudah tahu Susah Sulit dan sangat menyiksa Seperti itu Jadi ada satu slogan Seperti ini Seloganya Semua orang pernah muda Tapi tidak semua orang pernah Gondrong Itu adalah slogan yang sangat luar biasa Terus disamping itu Juga ada kata-kata bijak yang mengatakan Bahwasanya Rambut itu adalah Mahkota bagi kita Jadi teman-teman sekalian Proses rambut saya ini Sudah 7 bulan ya 7 bulan kurang lebih selama 7 bulan Dan pada fase Fase-fase Rambut Ukuran seperti ini Manjang seperti ini Itu sangat sulit sekali Untuk Apa ya Untuk merawatnya Seperti itu Jadi teman-teman sekalian Salah satu proses Yang sangat menyulitkan Untuk memanjangkan rambut Supaya gondrong Apalagi secara gondrong maksimal Itu prosesnya sangat melelahkan Perawatannya sangat susah Juga kita harus sabar Untuk menghadapi Apa ya Menghadapi Masalah-masalah yang ada Dalam mengondrongkan rambut Ya itu Jadi tentunya Banyak sekali masalahnya Ketika kita memanjangkan rambut Salah satunya yaitu Bau rambut Yang sangat tidak enak Ketika kita tidak Memakai sampo Untuk merawat Rambut kita Terus adanya Ketombe Yang membuat Kepala kita Rambut apa Namanya kulit kepala kita Itu menjadi gatal Terus poin yang Ketiga Rambut itu selalu Menusuk-musuk Telinga ya Jadi Sangat Sangat-sangat Risi seperti itu Nah Pas kebetulan Saya sendiri Selama kecil Itu belum pernah Merasakan yang namanya Mempunyai rambut gondrong Teman-teman sekalian Jadi saya Apa ya Saya menginginkan Jadi Saya Ya Saya mantapkan Untuk mempunyai Rambut gondrong ya Meskipun Banyak sekali Hal-hal yang Ya Hal-hal yang sangat Tidak enak Kayak gitu Dalam mengondrongkan Rambut kita Terutama dalam Hal merawatnya Kita harus sering-sering Memakai sampo Kayak gitu Kalau saya pribadi Itu Harus sering-sering Merawat sampo Memakai sampo ya Jadi rambut saya Selama 7 bulan Kurang lebih 7 bulan Itu panjangnya Seperti ini Dan kebetulan Rambut saya itu Rambut tipikal Rambut yang kusam Nah Ketika Apa ya Saya mengikali Mengakali Supaya tidak risih Biasanya saya memakai Ikat rambut Atau memakai Bando ya Biasanya Orang-orang di desa saya Itu menyebutnya Bando Jadi teman-teman Sekalian Ketika rambutnya Sudah nanggung Seperti ini Teman-teman Bisa Menguncung Kalau bahasa saya Itu menguncung Menguncir Rambutnya Supaya terlihat Keren Terlihat rapi Juga terlihat Elegan Seperti itu Mana kuncungnya tadi Nah Seperti ini Jadi seperti ini ya Cara mengakali Rambut Yang nanggung Supaya Tidak terlihat Kamburadul Acak-acakan Saya mengakilnya Seperti ini Teman-teman sekalian Nah Seperti ini Teman-teman sekalian Bisa lihat Bahwasanya Rambut gondrong Itu adalah Rambut yang keren Ya Rambut yang gul Ya Rambut yang istimewa lah Teman-teman bisa lihat Gaya Kuncungan rambut saya ya Mungkin gak Gak terlalu jelas Karena Background di berakang Itu sangat Ya Sangat-sangat Sangat indah ya Tidak mengganggu Jadi teman-teman sekalian Ini adalah Cara saya Mengakali Supaya Rambutnya itu Tidak kacak-kacakan Teman-teman sekalian Ya Seperti itu Mungkin dari teman-teman sekalian Ada yang satu Satu visi Satu misi Untuk mengundungkan rambutnya Teman-teman Tetap semangat Dalam proses Mengundungkannya ya Harus Rajin-rajin Merawat rambut kita ya Karena rambut kita adalah Mahkota untuk kita sendiri ya Ingat seluruh Setiap orang Pernah muda Tapi tidak Setiap Setiap Semua orang Pernah mempunyai Rambut kontrol Oke Mungkin Cukup sekian Video dari saya See you next time And bye-bye Terima kasih Terima kasih